Permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, perkara atas nama Eka Jaya Nugraha bin Wijaya Mulyana dalam perkara penganiayaan. Kejadian ini bermula pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023. Kesangka tiba di tempat kerjanya, yaitu PT Asa Paper Kampung Ciparung Sari dan mendapat panggilan tidak terjawab dari saudara Agus dan kemudian tersangka langsung menghubungi saudara Agus. Dalam percakapan tersebut, saudara Agus meminta data pertimbangan Broke atau barang hancur dan tersangka menjelaskan sudah diberikan kepada saudari Inge melalui pesan pribadi WhatsApp. Namun, saudara Agus tetap meminta data tersebut karena data manualnya telah hilang dan dengan nada tinggi, saudara Agus mengatakan kepada tersangka bahwa data tersebut harus ada dan meminta tersangka untuk datang ke ruangan saudara Agus. Setelah sampai ruangan, tersangka masih diminta data tersebut dengan nada tinggi dan dengan mengatakan kalau data itu hilang, kamu harus buat lagi dan tersangka membalasnya Jangan membentak segala pak, data sudah hilang Harus ada lagi, saya harus punya mesin waktu Kemudian, saudara Agus mengatakan Saya tidak membentak, pokoknya data itu harus ada Kemudian, tersangka kembali ke mes dengan tujuan untuk membuat data yang diminta Lalu sekira pukul 10, tersangka kembali ke tempat kerja untuk menemui saudara Agus yang sedang rapat dan kembali lagi ke kantor untuk menyerahkan data Tersangka menghampiri saudara Agus dengan memberikan data yang diminta Namun, saudara Agus hanya menerima dan tidak menghiraukan tersangka pada saat tersangka berbicara kepada saudara Agus Setelah menerima data tersebut, saudara Agus langsung balik badan dan membelakangi tersangka dan kembali berbincang dengan saudari Inge Merasa kesal dan sakit hati, tersangka langsung mendorong saudara Agus hingga bagian punggung saudara Agus mengenai bagian ujung meja yang dilapisi oleh kaca Lalu, saudara Agus mendorong tersangka seraya menendang bagian paha tersangka Kemudian, tersangka pergi meninggalkan tempat tersebut Pada perkara tersebut, telah dilakukan upaya restoratif justice oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Purwakarta Dengan hasil, tersangka dan korban bersepakat untuk berdamai Mengingat perkara tersebut dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif karena Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana Ancaman pidana denda atau pejara tidak lebih dari 5 tahun Dan barang bukti serta nilai kerugian perkara tidak lebih dari 2.500.000 rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Julinta, anaknya wabarakatuh dan bapak Eka Saya mau mohon untuk bapak ibu kejaksaan Tolong mebebaskan ayah saya Jangan dipenjara Saya nanti bisa sedih Tolong keluarkan bapak saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abus Adakasnya Dan malingin sebagai korban Tapi yang tadi saya senterkan kepada ibu kejaksaan Bahwa memang betul terjadinya sangat cepat Sehingga terjadi hal seperti ini Mungkin sama-sama emosi Tapi pada dasarnya ini sudah saya memakan Tadi saya berpernihan Setelah ini saya juga sudah menganggap Tadi kami berpindah Tadi kami berpindah Tadi kami terlalu banyak Tadi kami juga Tadi kami sudah menjadi rapan Tadi kami juga Tadi kami berpindah Tadi kami serta benar Tadi kami Kami juga serta mena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ibu dari Eka Masa minta ke Bapak Ibu Jaksa Itu penubah sarana saya Ini anak saya punya tanggungan 1 kelas 4 Yang dimana Kak Isinya sudah meninggal Saya sudah tua Pas saya melihat anaknya Tulang bungung Saya juga suka bina Saya mohon Ini sama ibu Sama Bapak Untuk anak saya Jangan dilama-lama yang didantik Anak saya Selalu Paling dekat Tidak ada tegur ibu Jadi paling dekat dengan ayahnya Jadi ya mohon Ada permohonan saya Tidak ada tegur ibu Tidak ada tegur pintang Secualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati